Sekarang saatnya kita membuat kuda part, yaitu lumpia apel kismis. Bahan-bahannya apa aja nih, Chef Edrian? Bahan-bahannya di sini ada kulit lumpia ya. Oke, beli jadi ya kalau gini langsung ya. Iya, bisa beli jadi. Terus ini ada apel juga. Mau pakai apel malam juga bisa. Jadi dia ada asem-asemnya. Apel hijau juga ada asemnya. Terus di sini ada apel yang udah saya potong. Terus di sini ada kismis. Terus ada gula palem. Terus di sini juga ada kayu manis ya. Terus ada tepung maizena. Terus ada garam. Terus di sini juga ada margarin. Terus ada tepung terigu untuk lemnya nanti. Oh, oke. Oke, biar nggak bohong-boboh waktu, kita langsung aja ya. Cara buat ikutnya nih. Pertama kita panaskan ini dulu. Oke, ini pertama kita masukkan margarin. Margarin. Seperti dia lumer semua. Terus langkah berikutnya, kita masukkan ini gula palem. Kita kasih garam. Oke. Sampai dia udah cair semuanya. Udah kelihatannya dia cair semua. Lalu kita masukkan apel. Terus kita masukkan lagi, ini kismisnya juga. Jangan lupa ini. Apa nih? Kayu manis? Kayu manisnya. Ini ada efek apa sih? Kayu manis seperti ini. Ini buat aroma juga jadi wangi. Terus langkah selanjutnya, kita aduk dulu sampai dia benar-benar layu ya. Semuanya. Sebentar lagi berarti ya. Berarti ini apelnya juga jangan yang lembek ya. Harus apel yang kisah. Iya, jadi kalau bisa sih pakai apel malam juga bagus ya. Jadi dia ada asem-asem ya gitu. Jadi lebih enak. Rasanya lebih bervariasi ya. Oke, terus kita masukkan air. Oke, jadi mudah sekali. Jadi untuk membuat lumpia apel, kismis ya. Mungkin apinya agak dibesarkan ya. Oke. Sampai dia udah ini. Mungkin tambah garam sedikit lagi. Biar lebih apa? Gurih rasanya. Oke, sampai dia agak benar-benar matang gitu ya. Apelnya udah itu. Nanti baru kita masukkan tepung masina. Oke. Tunggu dulu ya berarti ya. Oke. Biasanya kalau lumpia itu kan isinya standar ya. Biasa dijual. Kalau ini kita bisa kreasikan dengan buah-buahan ya. Iya, kita bisa kreasi dengan buah-buahan. Bisa isi dengan ubi juga. Jadi ubinya kita rebus dulu gitu kan. Jadi banyak sekali kalau kita bisa mau bikin kreasi gitu. Banyak ya, Pak. Bisa ternyata antaratifnya. Dan ini buat anak-anak yang susah makan buah, menjadi alternatif nih. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya seandainya di rumah gak ada kayu manis, juga bisa beli bubuk kayu manis. yang dijual di supermarket. Oh, buat pengharumnya ya. Untuk pengharumnya itu. Jadi kalau misalnya orang mau untuk bikin apple pie itu, ya kurang lebih seperti ini masaknya. Coba kali ini kita, ya, boleh. Tadi saya bilang, ini udah apa, ya, apple pie Indonesia gitu ya. Kita tinggal beli jadi, kita tinggal bungkus. Udah. Udah. Oke, ini udah kelihatan, udah layu, kita masukkan tepung maizena. Jadi dia akan mengental. Udah kelihatan kan? Dia mengental kan? Oke, sip. Udah mengental, tinggal kita nanti masukkan ke, kita angkat. Oke, sip. Udah pas. Udah mengental ya? Iya. Nanti kita goreng, dia juga akan lebih matang lagi juga. Nanti. Oke, tinggal di... Aku pindahin ya? Pindahin. Aku sambil siapkan ini ya. Harus sekali, pemirsa. Harus banget ya? Iya, harus banget. Pasti enak nih. Oke. Ini berarti bisa diganti gak nih? Kismisnya maplam atau kurma? Apalagi kan kurma juga bisa. Iya, bulan ramadhan. Bulan ramadhan. Banyak nih. Tinggal ini kita seperti ini ya. Kita bungkus seperti ini. Nanti Agustin juga bisa bantu saya. Oke. Ini enak sekali ya, karena apa? Seperti ini. Kita bungkus. Tergantung isinya berapa banyak ya? Ya, karena kita ini... Gak apa nih panas-panas gini? Gak apa-apa. Biasa lumpia kan agak bulat ya. Kita bikin agak sedikit gepeng. Oh gitu. Kenapa nih? Biar beda aja. Iya, biar beda. Seperti ini ya. Kita bikin agak gepeng seperti ini. Sambil ditekan-tekan ya. Sambil ditekan-tekan seperti ini. Terus kita ini ada tepung terigu. Ya udah ini kita poliskan di sini. Untuk lampnya. Seperti ini. Jadi satu. Lalu ini bisa bantu saya. Jangan lupa ya lemnya ya. Lalu lantar gak? Lalu melangkat ya. Iya, lemnya dari tepung terigu. Seperti ini. Oke. Agak rapi dikit. Ya. Sambil ditarik. Agak di. Nanti pas gulungnya ditekan-tekan ya. Oke. Jadi ini mudah sekali untuk membuat kudapan yang sehat gitu ya. Oke sekarang tinggal kita goreng ya. Aku abis ini ya. Oke. Jadi gorengnya juga pas dia udah kuning tinggal diangkat. Tunggu api panas ya. Api sedang aja cukup. Api sedang aja. Pas nih lima. Oke. Jadi sambil kamu goreng, aku ambil piring untuk plating ya. Sambil di goreng-piring bisa ya. Enggak apa-apa. Enggak masalah ya. Jadi ini kalau mau makan panas juga bisa. Jadi digaring-garing teksturnya ya. Habis merasakan itu ada di dalamnya ada apa sama kismis. Wih wangi banget. Karena dia ada apa? Kayu manis. Oh jadi ada aroma kayu manisnya juga ya. Jadi sekali lagi kalau misal ibu-ibu. Misal di rumah kalau misal gak mau pakai kismis. Ini sebentar lagi kan belum puasa nih ya. Jadi bisa ganti pakai kurma juga. Kurmanya dipotong kecil-kecil. Ya berarti untuk khusus bulan kuasa ini ya. Ya tapi kalau buat platingnya, garnisnya juga bisa taruh berapa biji. Ada kurmanya. Wah benarik banget. Jadi benar-benar benarik juga. Jadi itu pengaruh sekali ya kalau misal makanan. Bukan cuma enak dan bagus. Jadi plating, presentasi itu pengaruh sekali. Jadi kita. Selara makan bisa meningkat ya. Iya betul sekali. Jadi kita membuat makanan itu ya. Jadi seperti restoran hotel. Di hotelnya gitu maksudnya ya. Di rumah pun kita bisa cetakan seperti itu. Jadi. Gak hanya rasanya aja. Tapi bentuknya bagaimana sampai hasil ya. Masak sendiri kan jauh lebih sehat. Murah gitu kan. Bersih gitu kan. Belumnya banyak reaksi-reaksi yang bisa kita buat ya. Oke. Ini udah ya cukup ya warnanya ya. Udah kuningnya udah pas. Seperti ini. Oke aku tulisin dulu ya nih minyaknya. Kalau enggak bawa-bawa nih. Oke. Tinggal di. Kalau di sini kita taruh. Apa? Tisu ya. Buat angkat minyaknya ya. Supaya kita juga tetap sehat. Oke. Sambil agresin ini aku. Siapin ini. Siapin piring ya. Garnisnya ya. Jadi garnisnya kita di sini ada. Daun min juga. Terus ada ceri. Terus ada gula juga. Oke. Oke. Oke sip. Jadi kalau sebetulnya mau makan gorengan bisa boleh aja ya. Yang penting kita harus lihat. Jangan langsung panas-panas. Kita hajar jangan. Kita tunggu dulu. Jangan sehat juga minyaknya. Untuk settingnya lebih bagus. Terus kita tetap potong. Biar nanti kelihatan. Oke. Jadi kelihatan. Apelnya juga ya kan. Di setelah tanpa ya. Iya. Seperti ini. Oke. Terus kita tinggal. Kasih garnish. Dan di sini. Terus kita taburin. Sudah. 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 Jadi kan. Ya. Seperti ini. Wow. Caranya juga dibuat satu garis. Satu garis begini aja. Ya. Satu garis. Kita bisa kreasi lagi. Misalnya di sini daun seperti ini ya. Daun min ya. Ya. Daun min seperti ini. Jadi. Mau masak tuh. Mau kita misalkan. Mau garnish apa ya. Jadi biasa aja gitu kan. Suka-suka kita misalnya mau kira-kira feeling. Oh ini bagus ya di sini gitu. Di sini ada. Wow. Ya. Menarik seperti ini. Menarik sekali. Lumpia apel kismis. Bahan. Sepuluh lembar kulit lumpia. Minyak untuk menggoreng. Bahan isi. Satu sendok makan margarin. Lima puluh gram gula palem. Dua sentimeter kayu manis. Dua buah apel malang. Potong dadu kecil. Lima puluh gram kismis. Setengah sendok makan larutan maizena. Satu sendok teh tepung terigu untuk lem. Setengah sendok teh garam. Lima puluh mililiter air. Cara membuat. Panaskan margarin. Kemudian tambahkan gula palem, garam, apel, kismis, kayu manis, dan air. Aduk rata. Dan masak hingga matang. Setelah itu tambahkan larutan tepung maizena. Masak kembali hingga matang dan mengental. Sisihkan. Ambil kulit lumpia lalu isi dengan apel kismis di dalamnya. Setelah itu gulung. Lakukan terus hingga apel kismis habis. Goreng lumpia apel kismis sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan. Angkat dan sajikan.